Saya Adisti, jurnalis humaniora di salah satu media di Jakarta. Membuat berita dan mewawancarai berbagai macam narasumber adalah pekerjaan saya. Hingga suatu hari, saya ditugaskan untuk mewawancarai seseorang. Bisa diceritain gak Mas Pajar, gimana pertama-tama mengkonsumsi narkoba dan akhirnya menyidap penyakit HIV? Sejak SMA, saya mengenal narkoba. Awalnya hanya untuk coba-coba, tapi semakin hari, saya semakin ketagihan. Sampai berlanjut ke kuliah. Fase yang paling parah, pada saat saya kuliah, saya pakai putau. Hampir setiap hari. Dalam satu hari, bisa sampai 3-6 kali pakai. Saya juga pernah ditangkap polisi, kasus narkoba, selama 2 tahun. Apa yang membuat Mas Pajar bisa berhenti dan berubah, sehingga titik balik itu terjadi? Waktu itu seperti biasa, saya dan teman-teman berkumpul. Dari sore sampai malam, kita mabuk pakai putau. Tapi tiba-tiba, salah satu teman saya terjatuh. Bangun, Bangun, Bangun! Dia oper dosis. Tolongin lo, Bangun! Dan gak butuh waktu lama, dia meninggal di depan mata kepala saya sendiri. Bangun, Bangun! Mulai dari situ, saya putuskan berhenti. Sebenarnya ada satu hal yang menggajal dalam hidup saya ketika itu. Jauh sebelum saya menjalani hidup normal, saya sering sakit-sakitan. Kemudian, saya mencoba periksa ke dokter. Disarankan cek darah. Disitulah saya dinyatakan. Menghidap HIV. Lalu bagaimana reaksi keluarga Mas Fajar ketika mengetahui bahwa Mas Fajar menyidap penyakit HIV? Dan bagaimana cara Mas Fajar sendiri meyakinkan kepada masyarakat bahwa Mas Fajar kan ingin membuat komunitas anti-narkoba ya? Padahal kan Mas Fajar sendiri mantan pecandi narkoba dan penyidap HIV. Ya, memang tidak mudah hidup di kalangan masyarakat dengan fikiran negatif terhadap mantan anti-narkoba. Apalagi penghidap HIV. Banyak sekali cercaan makian yang saya terima. Bahkan dari keluarga saya sendiri. Bapak lihat sendiri kan? Kerjaan dia cuma bikin malu keluarga kita doang. Kemarin di penjara, sekarang HIV. Besok apa lagi? Suruh pergi aja dari rumah. Awalnya saya sempat drop. Saya malu sekali. Cemas, takut, bingung. Semuanya saya rasakan. Bahkan saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Tapi hal itu dicegah oleh ayah saya. Seperti apapun keadaanmu. Kamu tetap anak bapak. Sejak itu saya bangkit. Saya merasa harus ada yang saya perbuat di sisa hidup saya. Terlintas dalam pikiran saya untuk membuat sebuah komunitas mantan pencandu narkoba. Untuk melakukan hal-hal positif hingga mereka terlepas dari kebiasaan buruknya. Saya memberanikan diri untuk tampil sebagai odak. Saya mulai dari lingkungan saya. Nyatanya saya masih dapat penolakan. Oh maaf, nggak ada. Tapi saya tidak menyerah. Saya cari cara lain. Dengan menggunakan media sosial. Ya, sudah pasti. Tetap ada yang menghina. Tapi dari sana juga saya mendapatkan respon positif. Yang merespon positif, saya ajak bertemu dan diskusi. Semakin hari, semakin banyak. Dan terbentuklah komunitas kawan ini. Oh iya, apa sih mas alasan mas Fajar hingga memiliki motivasi membuat komunitas anti narkoba ini yang sudah merintis selama 4 tahun kurang lebih ya? Saya ingin memberitahu masyarakat. Saya adalah contoh, contoh nyata dari kerasnya narkoba. Saya ingin berguna bagi bangsa di sisa hidup saya. Dan saya ingin menjadi Fajar yang selalu datang menerangi tanpa pernah mengutuk gelapan. Mas? Mas? Mas Fajar? Ya, Fajar adalah salah satu dari sekian banyak orang yang saya wawancarai dan mampu menggugah hati kecil saya. Satu hal yang bisa saya petik, bahwa harus ada yang kita perbuat untuk hidup kita, lingkungan, dan bangsa. Kini, saya bergabung dan melanjutkan perjuangan Fajar di komunitas kawan. Kelompok muda lawan narkoba. Kelompok muda lawan narkoba. Terima kasih.